Halo pilot, ketemu menin channel di Pilot Nakal FPV Selamat datang di channel Pilot Nakal FPV Oke, ini dia paket RTF digital Super duper luar biasa Karena apa? Armadanya langsung 2 guys Jadi, yang kecil 1, yang Mendingan, maksudnya yang tanggung 1 Jadi ini pesanan dari Omerwan yang ada di Batam Totalnya semua 28 juta Atau, tak akan lupa Rekrepean, nah 28,5 juta ya, Omerwan di Batam Protek 35 HD, TPS Plus GPS, terus Minta antenanya diganti yang agak panjang om Supaya bisa long ring ya, jadi Penerimaan di Google nya nanti bagus Di DJI, terus Yang kecil Beta 95X V3 Ya, ini digital juga Cuman ini, apa namanya Gak pake GPS ya, jadi Khusus buat indoor, yang mainnya Secukupnya aja lah, jaraknya gak usah terlalu jauh TPS TNG 2 Pro versi 3 Nah, Sultan, kalau pesen Pasti pilih remote-nya ini guys Remote tampan, TPS TNG 2 Pro V3 DJI Google 2 Ya, terus Upgrade iFlight Crystal Antena 2 biji baterai 4S 450 mAh 4S ya, oh bukan, 6S ini Ini salah nih, bukan 4S Oh iya, sorry, 4S itu yang beta 6S nya sih, Protek Wah, kacau nih Terus, chargernya ISDT P10 Dan adapter power 100W Oke, jadi Yang ada di meja pilot nakal Ini semua pesanan dari Omerwan Nah, ke charger dulu ya Nah, kenapa pengetahuan Pilih ISDT Ini adalah merk charger Smart charger Yang bisa diraguin lagi dah Dan P10 bisa sekali Charge langsung 2 baterai Di kanan Sama di kiri Nah, terus butuh adapter power Bukan power supply Yaitu Metakal ambilkan toolkit RC ya 100W Jadi nanti ini Konektornya dia XT60 Nah, coloknya di bagian atas inium Nanti baterainya Yang meri-charge di kanan Sama kiri Oke Ini sepaket ini Harus Aduh Oke Dan Untuk baterainya Si beta FPV Nah, ini Metakal dari-dari megang sih Beta FPV 450 mAh Kecil-kecil gini 4S loh guys Oke, yang disarankan Sama beta FPV adalah 450 mAh Karena melihat Size-nya yang 95 mm ya Oke Yang Pertanggal gak bingung Ini kemarin Pertanggal kan belikan Everett Crystal antena Cuman Dapat ininya aja Harusnya Dapat ini ya Stabi ya Bawa si Everett Crystal Pertanggal tanya Penjualnya Enggak Karena Cuman ini aja Yang itu dijual terpisah Padahal sebelumnya Pertanggal belikan Yang pesan-pesan ke Pertanggal Itu dapat antena Stabi Sedangkan ini Gak dapat Mohon maaf ya Om Erwan Karena memang dari tokonya Jualannya begitu Tapi Pertanggal juga Eran Oke Dan Mana dulu nih Protect 35 Nah ini Protect 35 Ini curhat sedikit Kemarin Ini masalahnya Oh iya Receiver gak terbaca Di Ward 1 Ward 2 Untuk si Air Unit Betul ya Nah Akhirnya Protokal Switch Oh sorry Receiver di Ward 1 GPS di Ward 4 Gak salah Protokal puter Receiver masuk ke Ward 4 GPS masuk ke Ward 1 Pokoknya gitu dah Dan sudah beres Dan kemudian muncul Masalah lagi Ini kan Air Unit Vista ya Satu Colokan pertama Kedua Tiga 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 Aman Karena Seting tuning ya Dan Waktu colok kelima OSD hilang Nah Akhirnya Protokal Tanya ke Omarif ya Yang pernah buat tutorial Di Konten channelnya Omarif Itu Dioda Dua biji RX-Sematic Dilepas Nanti OSD Bakal muncul lagi Protokal udah coba Dan ternyata Berhasil Ya Untungnya ya Jadi Kendala di Apa Vista Itu seperti itu Jadi Apa ya bilangnya Dia kaget kayaknya Kena power 6S Jadi dioda itu Seperti pemutus arus Jadi tinggal Dicungkil aja Keduanya Dilepas Udah Nanti OSD Bakal Normal lagi Oke Si Beta 95XV3 Ini adalah Sinwub Bukan Sinwub ya Drone Mikro Drone Whoop Versi digital Yang paling murah Ini harga 4 jutaan Dan Untuk kameranya Gak sayang banget ya Pertama juga baru ngeh Ternyata kameranya Nebula Jadi kamera Nebula itu Tidak sebagus Kamera ini ya Si Polar Ini Polar Jadi ya Kalau buat Apa Buat latihan sih Udah oke ya Jadi buat Omer One nanti Bisa Kelihatan bedanya Antara Polar Ini Sama si Apa namanya Oh Ini apa namanya Nebula Ya Nebula Polar Atau bagaimana lah Pokoknya kamera si Beta 95X ini Gak sempat bagus Punya seperti Protect 35 Oke Sebelum Nerebangin si Protect Eh Protek Sebelum nerebangin si Beta Ini kabel balancernya Om mojib diperhatiin ya Jangan sampai nanti Dihajar sama propeller Bisa berabe nanti Bisa sobek-sobek Oke Pelatanggal nerebangin si Ini dulu ya Ini pelatanggal kemarin Tuning juga cukup lama Dan semoga aja Nggak jelek-jelek banget Tapi kayaknya masih ada ya Sampai pelatanggal ganjil sepon Ini di bawah kamera Karena ada getaran Apa ya Kayak Apa namanya Jelo-jelo Halus gitu loh Pelatanggal juga Bingung ini Apa Gimana Tuning yang Paling enak buat si Beta 95X V3 ini Oke Pelatanggal terbangin si Beta dulu Kemudian baru terbangin si ini Ini kali ini di luar aja Maksudnya bisa Agak jauhan lah Kalau ini diputer-puter dalam rumah aja Oke Kita cobain si Beta 95X V3 Yang pasti Google-nya sudah Pelatanggal hack FCC Ini sudah hack FCC Sini juga hack FCC Jadi Terbang yang aman aja Nggak usah Terlalu jauh Di hack FCC itu bisa Open Kalau ini sampai 700mW Kalau si ini bisa sampai 1200mW Jadi semakin besar MW otomatis Cangkauannya juga semakin jauh Oke Ini Google-nya Dicolok kabel dulu Di Google Kemudian Ini baterainya Dicolok di sini Oke Jadi cara pemakainya Seperti ini Om ya Omer One Dan untuk baterainya Pengoperasinya pencet sekali Pencet kedua Pencet tahan Dan Google udah nyala Ini sudah ada microSD Jadi nanti Omer One tinggal pakai aja Nggak perlu beli Kecil-kecil lagi Nggak perlu lah Udah siap semua pokoknya Tau beres Oke Google udah nyala Kemudian Si remote Nah di remote Itu ada 2 profilum ya Ada beta 95X Ada protect 35 Nah kalau beta 95X Hanya 2 switch Ini untuk nyalakan motor Ini ganti mode Yang ini Kosong Nggak ada Ya Karena beta 95X kan Nggak ada GPS Dan juga Ya Pokoknya simple banget Sudah buat nyalakan motor Engine on Engine on Patikan motor Ini mode angle Oh iya ini acro Yang paling bawah flip Oke Yuk Cobain si beta 95X V3 Semoga Nggak jilu-jilu Ini jilu banget ini soalnya Dronnya guys Oke Colok baterai Dan pilot akal terbangnya dari Dalam aja ya Duduk manis Di Dalam ruangan Oke Mulai arming Dan Kalau Waktu arming Si google Baru ngerekam Om ya Oke Kita coba Take off Dari sini One two And three Nah itu Geter-geter tipis ya Geter-geter cinta Wih Bisa belusuhan guys Di Bawah kolang meja Wah Kebut-kebutan Kebut banget sih ini Beta 95X V3 ya Oke Ternyata Ada GoFood Bocor guys Nggak apa-apa lah Oke Bawah meja lagi Wih Mantul Jadi buat Om Erwan Ini buat latihan dulu ya Sebelum terbangin Protect 35 Protect 35 Kan bisa longring tuh Nah Jadi si Beta 95X dulu Dipakai buat latihan Di dalam rumah Bantuin dong Komen di Bawah video ya Ini kok Jilo getar-getar Tipis Kayak getar-getar Tahu gitu ya Ini petangka udah tuning loh Ini sudah pake Beta flat 4.3.0 Eh Enak sih Bisa jalan-jalan Kemana aja Digital Anti krepek-krepek Cakep guys Digital bro Sadis Ini Om Erwan Pemula langsung gas Digital Ya sekalian om ya Totalnya 28 juta setengah loh Dapet protect 35 Dapet beta 95XV3 Google digital Remote TBS Tenggo Cakep dah Nanti Kalau Mau maksimal lagi Ini om Pake armada yang 5 in om Itu baru Joss itu Oke Belusuan Di Rumah Set Oke Mantul Untuk durasi terbang sih Beta 95XV3 itu Kisaran 5 minitum ya Satu baterai Oke Nah Pilot akal disini loh Nah itu dia Duduk manis guys Oke Belusuan lagi Set Wah Manuvernya Joss Nah Kalau Cahaya Tidak begitu Terik Nah itu masih ada ya Jilo-jilo Nah Jilo-jilunya keluar lagi Ampun om Saya sudah mentok ini Untuk tuning sih Beta 95XV3 ya Susah banget ini Wah Enak tuh Buat belusuan Belusuan lagi Disini Set Wih Mantul Belusuan lagi dimana nih Nah Sini Itu burung ya Ayo Ayo Nah itu lihat Getar-getar Seperti Itu ya Puding Jadi nanti hasil rekamannya Pertama saya sudah cek Berkali-kali ya Karena kemarin sudah tuning Berulang kali Ya memang hasilnya Kayak gitu sih 30 Second Oke 30 second Sudah terbang 3 menit 20 detik 20 Second Oke Ini bat belusuan Yahud ini guys Tuh lihat Eh Enak kan Enak sih Kalau Kecil-kecil Gini ya Cuman sayang kameranya Kurang maksimal ya Si 5 4 3 2 1 Oke Ini orbit di pohon Itu ada besi ngapain disitu ya Oke Batanya 14,3 volt Percellnya 3,6 volt 4 Pasuk 4 menit Biasanya sih minimal ini 14 volt ya Jadi bisa terbang ya 5 menit Yang bertanggal bilang Betul ya Nah itu Ini Tidak tahu tuningannya Atau kameranya Bertanggal juga heran Kenapa kok Jadi Seperti Puding gitu ya Getar-getar tipis Nah ini paling demen nih Masuk bawah meja Ini Hei Mantul Oke Baterai sudah 14,1 volt Sudah masuk 4 menit 30 detik Dan waktunya landing Oke 3,5 volt Waktunya landing guys Oh Debunya ngangkat semua Oke Jadi waktu Disarming Itu otomatis Rekaman di google Juga langsung Berhenti Tuh Oh luar biasa Nginya kenceng banget nih Oke Si Nah ini sampai duduk aja Jadi ini Petanggal sudah ganjel Sama Sepon Ya tetap masih ada Jilo-jilo Gimana gitu Oke sekarang nyobain si Protect 35 aja deh Langsung Uh Cabut Dan kita keluar ya Sambil Bawa Ini Protect 35 Nah ini Pindah profile Model select Pakai ini ya Scrollnya ditahan Terus Ke atas Protect 35 Select model Oke let's go Panas banget disini Dan ini dilepas dulu Si tutup lensanya Disini Dan kita bawa keluar Oke Kita ke Kebun Orang di belakang Nyobain terbangin si Protect 35 ya Jadi GPS sudah oke Terus receiver sudah terbaca Dan OSD pun sudah muncul ya Di 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 google Oke yang pasti Drone GPS Tidak boleh langsung terbang Tunggu dulu satris GPS Dapat 8 Oke baterai 6s Jangan kebalik om ya Jadi Nah Kotak sama kotak Nih Kotak sama kotak Ya Merah-merah Hitam-hitam Colok Wow Pacman guys Oke Ini antena Nah Pasnya gini Oke Si telemetry sudah terbaca Dan cek di google Sudah connect juga OSD muncul LG muncul Long titut latitut muncul Ntar Tentang aku kasih lihat dah Semoga kelihatan nih Di kamera nih Nah itu om Di pojok kiri itu ya Deret 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 Banyak banget Kelihatan gak sih di kamera nih Oke Ini lumayan panas Dan Sambil menunggu GPS Kita kalibrasi Ritual Ritual Sebelum menerbakan drone GPS Lihat stick cam Beratakal Pakai google dah Sekalian nanti langsung Take off Oke Sebelum menerbangkan drone GPS Wajib kalibrasi Seperti ini Stick kiri Pejok kiri atas Stick kanan ke bawah Nah Turunnya bunyi sekali Kemudian Stick kiri Pejok kiri bawah Stick kanan ke bawah Oke Bunyi beep Tiga kali Beratakal pindah ke akro Dan Arapana sudah betul Angkat satelit GPS Baru 6 Oke Coba arming dulu Dan mulai rekam ya Jadi waktu arming Di google Keluar tulisan unlock Oke sebentar Plotakal ganti dulu Ke ini ya Masuk setting Terus Di Device Auto temperatur Kontrolnya Plotakal off in Dan Waktu di arming Oh iya Kita tetap Merekam ya guys Oke sebentar Plotakal ganti Ke 50 Mbps Ini bitrate nya Masih 25 Nah Plotakal ganti 50 Mbps Terus Player Masuk ke channel 1 Oke Yang tadi di public soalnya Oke GPS sudah dapat 8 Dan sudah bisa mulai take off Semoga aman Dan Lancar Oke let's go 1, 2, 3 Suaranya guys Kencang banget Oke Arapana belum kembali Ke pilot ya Malah Kedepan sana Arapananya Oke Puter-puter dulu 4 Minutes Oke Majuin dikit lagi Oke Terbang jarak 30 meter nih Arapananya Masih belum kembali Ke pilot Puter lagi Oke Puter kanan Orang-orang di bawah Pada bingung Ini ngapain Drone puter-puter ya Supaya Arapananya Kembali Ke arah pilot guys Nanti suruh RTH Malah pulangnya Ketetangga Oke Ini pelotakal Google menghadap ke atas Dan arah panas Sudah betul Kembali ke arah pilot Satelit 8 9 Jarak 120 meter nih Ketinggian Sebentar Ketinggian berapa nih ya Oh 36 meter Oke Disana lapangan 350 meter Oh cuaca bagus nih Depan ada liatang gunung ya Oke Ini pelotakal sengaja Kanan-kiri ya Ngecek latensinya Jarak 280 meter Ketinggian 30 meter Oke Wah Signal videonya Merah guys Oke tadi Kelapangan sudah Aman Jadi ini Di pojok kiri bawah ya Channel 1 Kalau signal full Signal full Berarti Signal transmisi videonya Bagus Wih Sinwub guys Protek 35 Dibat long ring Hehehe Wuh Suaranya melengging banget ya Si protek Ini Safe lah ya Buat Omer One Nanti ya Ini baterai 6S Baterai 3,8V Salkan satelit Dapet 15 Oke Coba Terbang lagi Raktik dukser ini Oh iya Kemarin di Daerah mana ya Yang pesen ke pelotakal Protek 35 digital Itu sempat nyoba Ngetes long ring Dari lantai 2 Itu jarak Maksimal 2 kilo ya Untuk protek 35 HD Digital Karena pelotakal di bawah Ini terhalang sama tembok ya Dan pohon-pohon Dan rumah-rumah orang juga Bagusnya sih terbang Ketinggian berapa nih Oke Ini pelotakal terbang Di ketinggian 30 meteran Coba GPS rescue GPS rescue Oke drone menambah Ketinggian Oh Protekal kembalikan Ke mode normal ya Karena drone nya Bakal menambah Ketinggian 30 seconds Tinggi banget Bentar guys Oh suaranya Sampai sini Kedengeran loh Si protek ini Buset Melengking banget Suaranya 20 seconds Wow 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 Power nya 6S luar biasa ya 5 4 3 2 1 Timer 1 Alarm Oke Timer remote sudah bilang 5 menit Jadi Baterai di voltase Google Masih 3,7 volt Sementara timer Di remote Sudah bilang 5 menit Wih ini suaranya Beneran nih Sekampung guys Protek 35 Tuh Di kamera masih Kedengeran kan Oke GPS tadi Sudah oke ya Memang harus menambah Ketinggian 20 meter Tidak bisa Tidak bisa Dikurangin lagi sih Oke ini Protekal puter-puter aja Om R1 sudah Kebelet Pengen terbang Nah Protekal di bawah sini loh Coba Protekal kalau di gedung Sebelah ini ya Nah Ini bakalan Waduh enak ini Lost Doll ini Ini beneran tempatnya Wah Mantap guys Tuh Suaranya Waktu hovering Di atas Kedengeran Jelas banget Oke Petekal puter dulu Biar bisa Landing dengan oke Suaranya Kenceng banget Oke OSD aman Sudah tampil semua Om Tuh Lihat suaranya Jadi teman-teman Bisa bedain ya Hasil kamera Ini Si Protek 35 Sama si Beta 95X V3 Tadi ya Jauh Oh sini becek Bentar Tentang kalau Landing disini aja Oke Kalau jarak deket Jangan di GPS rescue ya Nanti langsung Cut off dia Oke Langsung disarming Dan otomatis Record google Selesai Suaranya guys Lihat sekarang Sunyi kan Tadi Protek 35 Terbang Suaranya Aduhai Oke Pertanyaan coba Take off dari sana ya Ngerin suaranya Nih Suaranya Protek Kejam kan Suaranya Sebaiknya Lending dirumput aja Jangan ditangkep Bahaya Jadi cari tempat Landasan Untuk Mendarat Pakai rumput aja Jangan di pasir Suaranya Luar biasa Suaranya luar biasa guys Ini Tentang belum pasangin Apa Sepon disini om ya Habis ini Tentang pasangin Atau om Erwan Mau pasang sendiri Oke Ini cabut Baterainya Dan Serius Serem loh Pemula langsung Gas 6S semua nih Tentang aja Dabd Duxer Oke Ini DJ google Bentar om Dih Lapin dulu Karena panas banget Jadi bergeringat Oke Sudah beres Dan Segera kirim Om Erwan Di Batam Semoga aman om ya Sampai Tujuan dengan selamat Tanpa kekurangan sesuatu Apapun Oke Si remet tinggu Beta 95XV3 Dan DJ google Nah DJ google ini matikannya om Bisa langsung dicabut Nah Kemudian Baterainya Jangan lupa Dimatikan Sebentar Mana baterainya ya Nah Ini dia Caranya Sama seperti yang lain Pencet sekali Pencet keduanya Pencet tahan Dan Mati Oke Thank you Bapak om Erwan Yang udah order Dan sabar menunggu Untuk Pesanan ini Thank you Bapak teman-teman Yang udah nonton Jika ada kritik Saran Komentar Bisa tolong Tulis di kolom komentar Karena Bertaangal juga Masih Proses belajar Jadi Masih banyak kekurangan ya Terutama untuk tuning ini Si merah ini Aduh Susahnya minta ampun Oke Bertaangal pamit Thank you Safe life And Ciao Bertaangal Bertaangal Terima kasih.